Kita dari Kasbi bersama aliansi sejawa Barat yang memang sudah menjadi kesemakatan dan instruksi atau merupakan satu komitmen bahwa hari ini Gubernur Jawa Barat sudah kalau dibilang tadi memprovokasi tapi dengan sikap temperamental ya menetapkan upah sesuai dengan PP51. Nah ini bertanda pemerintahan ini dari mulai tingkat nasional sampai ke tingkat daerah maupun kota kabupaten sudah dikonsep untuk membuat sikap temperamental kepada kawan-kawan buruk. Kita bisa lihat kawan-kawan kita di Tangerang duangannya sudah luar biasa, mereka sudah mengorbankan waktu tenaga pikiran dan ketika rekomendasi dari kota kabupaten yang memang besarannya dengan hasil perjuangan mereka masing-masing setelah ada di provinsi ternyata dihajar dengan rekomendasi yang memang tidak manusiawi. Seharusnya kita dari tadi menyampaikan bahwa upah buruh itu harusnya ditentukan oleh buruh itu sendiri karena yang tahu kondisi objektif kehidupan kawan-kawan buruh adalah kawan-kawan buruh itu sendiri bukan lagi ditentukan atau diintervensi melalui aturan yang dikonsep dari pemerintah pusat sampai kemudian pemerintah daerah. Nah ini melambangkan bahwasannya negara ini sudah tidak melihat lagi bahwa rakyat ini, buruh ini sudah dianggap sebagai manusia yang perlu melakukan atau perlu mendapatkan kehidupan yang layak. Kita tidak usah bicara hari ini kita bicara bahwa mereka sejahtera, jauh dari kata sejahtera bahkan layak pun kita jauh dari kata-kata layak. Karena kita bisa melihat kenaikan harga dari mulai kebutuhan sembako itu sudah melambung tinggi dan ini tidak terbendung. Kalau upah kita diintervensi melalui aturan artinya pemerintah itu memiskinkan buruh secara sistematis dan artinya gerakan buruh ini harus mulai dikonsep secara maksimal melalui konsolidasi-konsolidasi dan kemudian kita itu akan merasa bahwa kita dari konsolidasi tersebut kita adalah satu nasib bukan lagi terpetak-petakan. Ini yang akan menjadi kepentingan kita ataupun menjadi konsep kita kedepannya bagaimana melawan rejim penguasa otoriter dan rejim penguasa yang sudah tidak lagi berpihak bahkan mereka cenderung menghamba kepada pengusaha bahkan mereka cenderung menjadi tempra mental terhadap rakyatnya. Ini yang menjadi kemarahan kita kawan-kawan buruh. Kalau perlu kita kuatkan lagi kepada kawan-kawan semuanya statementnya seluruh buruh wajib berserikat. Karena berserikat kita menjadi kuat, karena berserikat kita mempunyai senjata perjuangan, karena berserikat kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak kita termasuk hak normatif, hak yang paling mendasar. Nah ini kita sampaikan kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia berserikatlah karena senjata kita hanya melalui serikat. Itu saja akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar benar benar. Hidup buruh. Aksinya dari jam berapa ini Bu Eni? Baik, kita tadi dimulai start dari pabrik masing-masing. Kita dari jam 6 pagi sudah mulai start kawan-kawan mempersiapkan dari beberapa malam yang lalu. Dari mulai aksi Cimahi kemarin, waktu mengawal rekomendasi. Dan kemudian tadi malam kita juga sudah bersepakat untuk dari pagi kita berada di tengah jalan dan menyampaikan sosialisasi kepada kawan-kawan menyadarkan agar mereka mau terlibat dan mereka merasa memiliki, merasa tanggung jawab dia sebagai buruh harus memperjuangkan upahnya. Lalu kemudian tadi rutenya adalah kita ke Cimahi, kita balik lagi rute ke Kota Bandung sesuai dengan kesepakatan aliansi agar kemudian kawan-kawan buruh yang memang belum memiliki kesadaran, mereka sadar. Karena kadang-kadang mereka itu tidak tahu, tidak tahu apa sih yang kita perjuangkan. Mereka kawan-kawan buruh itu tidak tahu bahwa upah itu harus diperjuangkan. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang misinformasi bahwa upah itu adalah kebaikan pengusaha dan itu salah besar. Hari ini upah kita bilang saja tidak naik. Dan ingat kawan-kawan buruh, terutama buruh perempuan yang mengatur ekonomi keluarga, yang mereka mengatur dari dapur keluarga masing-masing, mereka sangat kesulitan dan makin terhimpit. Itu yang kita sampaikan kepada publik bahwasannya kawan-kawan buruh saat ini sedang terhimpit kesulitan ekonomi. Dan bagaimana sikap hati nurani pemerintah, kita wabil khusus untuk pemerintah daerah Jawa Barat itu sendiri, PJ Gubernur. Kalau PJ Gubernur ini sebagai manusia, kalau dibalik nasibnya, kita akan melihat, kita akan melihat bagaimana. Coba saja satu minggu dibalik nasibnya, mereka menjadi buruh, kita menjadi mereka. Dan itu akan terasa, dia akan merasakan bagaimana kondisi buruh. Yang hidup di lorong-lorong kontrakan dan kemudian harus membayarnya, sementara mereka upahnya tidak cukup untuk dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita dibilang sebagai buruh perempuan, kita sangat marah besar. Kita bukan hanya menghujat, tetapi kita melakukan upaya-upaya konsolidasi dan melakukan upaya gerakan ini sampai hari ini masih bertahan mereka yang meninggalkan sanak keluarganya demi memperjuangkan, mendapatkan haknya upah layak. Bahkan jauh dari kata layak, tapi yang manusiawi. Buat kita upah manusiawi adalah bukan melalui PP51, hidup rakyat. Hidup rakyat yang melawan. Ya kawan-kawan, tadi mungkin aliansi Jawa Barat itu sudah bertemu dengan kawan-kawan dari DIR, Polda Jawa Barat, bahwasannya besok akan dipertemukan oleh PJ Gubernur. Gubernur dan tapi tidak menjanjikan apakah kenaikan itu sesuai dengan PP51 apa dengan harapan kita minimal kenaikan itu secara manusiawi tidak menggunakan PP51 tersebut. Jadi kita untuk kawan-kawan buruh segera menyadar diri, besok kita harus melakukan aksi lebih besar dan kita akan aksi aprak-aprakan lagi demi sebuah harga diri kita sebagai kaum buruh. Tadi disampaikan Kang Daeng bahwasannya kita jangan menjadi buruh yang bodoh, tapi buruh yang cerdas dan mau berpikir bagaimana cara memperjuangkan kehidupan kita di satu tahun mendatang. Karena perjuangan kita bisa dilakukan ketika kita adalah bersatu. Kekuatan kita adalah kekuatan kolektif, tidak madang bendera, notabene buruh. Nah maka kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan buruh yang masih bekerja di lorong-lorong industri, tolong besok keluar dengan sendiri tidak harus dipaksa-paksa, keluarnya kawan-kawan, keringat kawan-kawan akan proses-proses kawan-kawan akan membuahkan hasil. Karena kita percaya satu proses tidak akan dianatin oleh hasil. Ingat itu, satu yakinkan diri kita bahwa perjuangan kita tidak ada yang sia-sia. Besok kita akan bertemukan di fasilitasi oleh Polda, maka kemudian kawan-kawan perwakilan dari Pimpinan Jawa Barat dan Dewan Pengupahan pun akan ditemuin oleh PJ Gubernur. Ketika kita bisa menekan, tergantung penekanan kita, seberapa besar penekanan kita, itulah hasilnya nanti. Kita sampaikan besok aksi aprak-aprakan. Hidup rakyat, hidup rakyat yang melawan. Ngay'at...